Halo guys, kembali lagi di channel youtube CitraWeb Solusi Teknologi bersama saya Yoga di video kali ini saya akan mereview sebuah produk baru dari Rui Jiriyi yakni NIS 3100 8GT 2SFP HP yang ini merupakan sebenarnya keluarga dari NIS 3100 yakni sebuah POE Industrial Switch dari Rui Jiriyi dan satu lagi produk pendukungnya adalah ini merupakan sebuah adapter yang nanti pemasangannya bisa dikombinasikan dengan Switch Rui Jiriyi ini nah bagaimana pemasangannya kemudian speknya seperti apa tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan update ketika kami upload video terbaru di tangan saya sudah ada produk Rui Jiriyi Switch RG NIS S3100 8GT 2SFP HP ini merupakan sebuah Industrial Switch karena kita bisa lihat dari casingnya saja ini benar-benar dibuat dari aluminium alloy teman-teman bisa lihat disini bahwa benar-benar metal di sekeliling dari si produk ini nah kemudian kita juga bisa lihat bahwa secara desainnya ini didesain seperti sirip-sirip ya karena memang dari casingnya yang aluminium alloy ini ini sekaligus berperan sebagai heat sink dari si produk Switch ini nah kita bisa lihat bahwa sirip-siripnya ini lumayan dalam ya lumayan tinggi ini sekitar 12 mm sehingga nanti proses pendinginannya itu bisa lebih maksimal kemudian dari sisi coatingnya sendiri jadi ini bukan sembarang hanya karena dicat gitu ya tapi sebenarnya sama Rui Jiriyi ini juga sudah dilapisi dengan coating khusus sehingga si Switch ini itu akan mampu bertahan dari uap air garam atau bahkan percikan-percikan air garam kita tahu bahwa salah satu kondisi yang menurut kita bakalan merusak dari si sebuah produk jaringan seperti ini ataupun perangat-perangat lain yang bahannya metal salah satunya adalah korosi ketika kita pasang mungkin di dekat-dekat dengan laut nah tapi dengan produk ini sama si Rui Jiriyi sudah dilapisi dengan coating khusus sehingga dia akan tahan terhadap uap air garam atau bahkan percikan-percikan air garam tidak hanya dari segi casingnya ini di dalam suite ini juga boardnya atau PCBnya itu juga sudah di coating khusus sehingga kalaupun nanti air garam atau uap air garam itu bisa masuk itu nanti tidak akan merusak dari boardnya atau komponen-komponen yang ada di dalamnya tidak hanya dari casingnya saja dan juga di dalam board atau PCBnya pada pin-pin ethernetnya ini itu juga sudah ada gold coatingnya sehingga itu juga akan mencegah korosi apabila terkena misalnya uap air garam yang kita pasangkan alatnya ini mungkin di tepi-tepi dekat-dekat dengan laut selain korosi ancaman yang lain ketika kita memasangkan sebuah produk itu di outdoor adalah mungkin debu, pasir, atau mungkin serangga nah teman-teman tidak perlu khawatir karena di produk ini itu juga sudah dilengkapi dengan IP40 protection sehingga dia bisa menyaring partikel bahkan sampai sekecil 1mm sehingga debu, pasir, ataupun mungkin serangga itu tidak dapat masuk ke dalam produk ini dan menjaga agar produk ini tetap bisa aman dan tetap bisa digunakan nah selanjutnya kita akan melihat dari interkoneksi nya sendiri jadi si switch NES 3100 ini yang saya pegang ini memiliki 8 port ethernet dan juga 2 port SFP 8 port ethernet disini dia memiliki kemampuan untuk menyalurkan daya atau biasa kita sebut dengan POI Out 8023AFAT sehingga kita bisa gunakan untuk mensuplai daya ke access point maupun ke IP kamera dan disini ada 2 SFP yang tentu saja biasa kita pakai misalnya untuk big bone ke arah router atau mungkin ke arah suite yang lain sehingga produk ini akan sangat cocok digunakan mungkin untuk memasang CCTV di side atau mungkin kita juga bikin BTS atau mungkin kita juga bisa membuat jaringan-jaringan skala kecil menengah di suatu daerah remote karena memang sudah didukung casingnya dengan beberapa proteksi tadi sekaligus juga dia memiliki kemampuan POI Output dengan port yang cukup banyak masing-masing ethernet port disini bisa menyalurkan daya maksimal adalah 30W dengan voltase 56V yang artinya sebenarnya voltasenya dan dayanya itu bergantung dari seberapa besar power adapter yang digunakan karena sebenarnya suite NES ini bisa disuplai daya dari mulai 12V sampai 56V DC kita bisa lihat di sebelah kiri atau sebenarnya sih dia masangnya ke atas ini ya di sebelah atas disini ini disediakan ada beberapa pin untuk power nah kita bisa lihat disini ada 2 power untuk inputan ya ada 2 pin untuk power inputan ya kita bisa pasangkan salah satu saja atau bisa dua-duanya jadi kita juga bisa menggunakan semacam kayak redundant power bisa 12V sampai 56V tergantung seberapa besar output power yang teman-teman inginkan teman-teman tidak perlu bingung untuk memilih adapternya walaupun disini pinnya unik ya tidak seperti DC check biasa tapi bersamaan dengan produk ini produk suite NES ini Rui Jiri juga mengeluarkan produk power adapternya sekaligus nah disini saya sudah bawa juga ada namanya power adapter untuk NES ya PA128 yang artinya ini bisa mensuplai tegangan sampai 48V dan dengan daya 120V memang ada beberapa seri yang saya bawa ini adalah yang PA120 ada juga nanti seri lain yang dia bisa mensuplai daya lebih besar lagi nah disini keuntungannya adalah tentu nanti kita bisa menggunakan input dari AC ya kita bisa lihat di bagian bawah disini ada inputan untuk AC atau dari PLN gitu ya kemudian untuk outputnya ada di bagian atas nah disini memang kita harus menggunakan bukan yang kayak DC check biasa kita harus custom menggunakan kabel-kabel langsung di pin yang ada di atas ini nah dia bisa ada 2 outputan jadi kita bisa gunakan 1 adapter ini untuk mensuplai 2 produk atau 2 alat sekaligus dengan maksimum voltasenya adalah 48V dan disini uniknya ada 1 adjustment yang kita bisa lihat ini untuk melakukan adjustment voltasenya dari sekitar 30V sampai maksimal ke 48V nah kedua produk ini bisa dipasangkan pada box panel listrik karena di bagian belakang ini sudah ada mounting untuk DIN rail nya kita bisa lihat di bagian belakang sehingga nanti kita bisa pasangkan sebelahan seperti ini atau mungkin kita mau pasang di box yang berbeda atau mungkin kita pasang di box yang sama tergantung nanti dari kondisi teman-teman di lapangan selanjutnya kita akan coba lihat dari segi fitur di operating system nya nah seperti halnya produk-produk suite Luigi yang lain di INS 3100 ini juga support untuk banyak sekali manajemen layar 2 kita sebut saja untuk VLAN di dalam produk ini dia support handle hingga 4094 VLAN yang artinya si produk ini bisa digunakan untuk jaringan skala kecil, menengah ataupun di jaringan skala besar kemudian untuk security layar 2 nya juga sudah support ada access list kemudian ada DHCP snooping kemudian juga ada storm control dan segala macam yang tentu saja ini adalah fitur-fitur yang umum kita temukan pada switch manageable layer 2 selain untuk konfigurasi di dashboard nya juga disediakan untuk sistem monitoring nya salah satu yang cukup unik disini kita juga bisa melakukan monitoring berapa input power yang diterima kemudian berapa output power yang dikeluarkan untuk menghandle atau mensuplai alat yang ada di atas tower misalnya IPCM atau access point nah kemudian tentu saja karena ini merupakan produk dari Luigi Luigi si suite NES 3100 ini juga mendukung adanya XON atau self-organizing network yang mana bisa melakukan first configuration dengan cepat untuk perangkat-perangkat Luigi Luigi dan tidak ketinggalan karena ini sekali lagi khas dari Luigi Luigi bahwa CNS 3100 ini juga bisa dikonfigurasi dan dimonitor melalui Luigi Cloud sehingga kita bisa melakukan monitoring dan konfigurasi secara lebih cepat dan tentu saja tidak harus berada di set tersebut kita bisa memonitor produk ini dimanapun kapanpun dan hanya dengan Luigi Cloud baik melalui website maupun melalui aplikasi yang kita install di handphone kita oke kesimpulannya teman-teman bahwa produk ini selain kalau dilihat dari fisiknya sih kayaknya kokoh ya itu memang benar-benar kokoh karena ini benar-benar pakai aluminium alloy dan banyak sekali protection-protection yang ada di produk ini sehingga kita tidak perlu lagu lagi menggunakan produk ini untuk dipasang di area-area outdoor misalnya di daerah-daerah yang berpasir, berdebu atau bahkan mungkin di pinggir laut karena memang tadi sudah saya sampaikan ada coating khusus baik di enclosure casingnya ini atau di dalam board PCB-nya kemudian dengan kemampuan PoE Output 8 Port ini ya kita bisa lebih fleksibel lagi kita bisa hanya menggunakan satu atau dua dengan kita pasangkan IP cam atau mungkin access point bahkan kita juga bisa sampai membuat mungkin mini atau mungkin micro BTS ya untuk sebagai repeater jaringan wireless kita nah tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah di bagian depan ini kalau kita lihat masih ada lubang-lubang untuk di port ethernetnya ya jadi ini bukan beneran jadi benar-benar waterproof ya teman-teman jadi kalau kita mau pasang produk ini memang harus tetap di dalam seperti mungkin box panel atau enclosure-enclosure yang memang dia support untuk perlindungan dari air langsung oke demikian teman-teman review saya tentang NIS 3100 kemudian plus dengan adapter pendukungnya ya ini ada PA120 yang sebenarnya teman-teman nanti bisa dapatkan kedua produk ini di website citrayup.com atau langsung aja cari di marketplace ada nama tokonya adalah citraweb jadi langsung ada cari di sana ada produk yang namanya NIS 3100 mungkin aja ada beberapa seri yang saya bawa ini adalah 8GT 2SFP seri yang paling tinggi dan ada juga adapter PA120 sekian review saya tentang produk switch dari Druiji ini termasuk ada power adapternya dan terima kasih sudah menonton kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan update ketika kami upload video terbaru terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menonton!